Umur manusia nggak sama dengan umur anjing. Ia akan menua 7 kali lebih cepat dari kita, tapi perhitungannya nggak semudah itu. Anjing yang hidup selama setahun berarti sudah berumur 31 tahun. Di umur segitu, ia mungkin sudah punya anak yang bisa berlarian. Nah, ini nih yang rumit. Manusia yang berumur 2 tahun nggak setara dengan anjing yang berumur 62 tahun. Ia perlu hidup sampai 4 tahun sebelum terbilang tua. Anjing yang hidup selama 4 tahun setara dengan umur manusia 50 tahun. Tapi saat umurnya 7 tahun, ia akan berumur 62 tahun. Nah, setelah hidup 8 tahun, ia akan berumur 64 tahun. Anjing memang cepat menua, tapi lajunya akan melambat seiring waktu. Jadi kalau kamu mau ngerayain ulang tahun anak bulmu, jangan lupa taruh lilin dan siapin hadiah yang lebih banyak ya. Kebanyakan orang beranggapan kalau anjing buta warna. Padahal nggak begitu. Tuh, penglihatannya memang beda dari penglihatan kita. Anjing sulit membedakan warna merah dan hijau. Jadi, kedua warna ini akan terlihat seperti campuran warna abu-abu, coklat, biru, dan kekuningan. Penyebabnya, karena mata anjing kekurangan salah satu dari tiga fotoreseptor yang diperlukan untuk mendeteksi warna secara utuh. Anjing tua nggak bisa diajari trik baru? Ah, nggak juga. Anjing tua memang perlu penanganan ekstra saat dilatih. Tapi bukan berarti ya nggak bisa diajari trik baru. Saat melatihnya, kamu perlu se-positif mungkin. Kalau anjingmu kelihatan kurang antusias, ya jangan dipaksa. Biarin istirahat dulu. Kalau sudah, kamu bisa mengajaknya latihan lagi. Hadiah juga perlu ditekankan pada tiap latihan lho. Setelah anak bulmu berhasil menggonggong, jangan lupa hadiahi dengan snek favoritnya. Anjing perlu pakai sepatu. Meski kelihatannya sepele, cuaca di luar lagi ngebul sampai 30 derajat Celcius. Kamu bisa bayangin kan? Berjalan di atas asfal tanpa alas kaki dengan suhu sepanas itu. Mungkin mirip-mirip kayak nginjek bara api. Anak bulmu juga merasakan hal yang sama kok. Untuk beberapa spesies anjing, sebaiknya beri perlengkapan yang memadai saat menghadapi berbagai macam cuaca. Dengan memakai sepatu, kaki anjing nggak akan terluka. Begitupun saat cuaca dingin, kita nggak akan keluar rumah tanpa pakai baju hangat kan? Pastikan juga anjingmu tetap hangat. Bulu anjing yang tebal nggak perlu dicukur agar tubuhnya nggak risih. Ia punya lapisan bulu bawah yang akan menebal saat hawanya sedang dingin. Dengan begini, tubuh si anabul akan bertambah hangat. Adakalanya sebagian bulu anjing akan rontok, dan bulu ini juga akan membuatnya nyaman saat hawanya sedang panas. Kalau kamu mencukurnya, bulu yang baru tumbuh malah akan jadi keriting atau kusut. Sebaiknya biarin aja lah. Cari aja alternatif lain agar tubuhnya nggak kegerahan. Saat berada di luar rumah, jangan biarkan anjingmu berpanas-panasan. Dan selalu bawa botol air dingin agar tubuhnya tetap segar ya. Saat di rumah, kamu bisa menggelar handuk basah sebagai tempat anjingmu rebahan. Nah, kalau kamu punya taman, coba deh nyalain selangnya agar si Haley bisa lari-larian. Selain berolahraga, ia juga bisa bersenang-senang, kan? Meski cuma sebagian anjing yang lihai berenang, semuanya pasti suka nyemplung ke dalam air. Kalau anjingmu nggak jago berenang, kemungkinan dada dan kepalanya terlalu besar. Tubuhnya juga mungkin nggak bisa ngambang. Beli aja pelampung khusus untuk anjing. Sebagian orang mungkin bisa meninggalkan anjingnya di dalam mobil cuma dengan membuka jendelanya. Padahal berada di dalam mobil bisa memperburu kesehatannya, meski cuma sebentar. Ada juga yang membiarkan si Anabul berada di luar mobil agar ia bisa bernafas. Kalau anjingmu kurang menyukai kurir, kemungkinan ia sedang berupaya melindungimu. Kamu sudah dianggap sebagai pemimpinnya, dan dengan menggonggong, ia sedang melaporkan kalau ada kurir jahat yang datang ke rumah. Ajak si kurir dan anjingmu berkenalan agar keduanya bisa berteman, bukan malah bermusuhan. Nggak seperti kita, anjing menguap bukan karena mengantuk. Dengan menguap, ia sedang menunjukkan kegelisahannya. Nah, saat melihat kucing yang nggak disukainya, anjing juga bisa menguap lho. Atau mungkin di rumahmu ada orang baru, si Haley nggak akan nyaman dengan kehadiran orang ini. Saat anjingmu nggak bisa akur dengan anjing lain, kemungkinan ia juga akan menguap sebagai ungkapan rasa kesal. Dengan cara yang sama, ia akan menunjukkan kalau kesabarannya sudah habis. Udah deh, sebaiknya segera menjauh aja lah. Saat anjingmu makan rumput, berarti ia sedang sakit, meskipun nggak selalu begitu. Bisa juga karena ia bosan menunggumu bergosip pria dengan sobatmu. Dan kalau anjingmu menunjukkan perilaku ini, berarti ia sedang memberontak. Atau bisa juga karena iseng. Nggak masalah kok, asalkan rumputnya nggak diberi bahan kimia ya. Tapi segera bawa ke dokter hewan, kalau si Anabul kebanyakan makan rumput. Jangan beri coklat pada anjingmu ya. Meskipun cuma sedikit, coklat tetap beracun di tubuhnya. Udah lah, jauhkan saja dari jangkauannya. Coklat bubuk dan coklat kue juga sama aja. Jangan beri makanan ini ke anjing maupun kucingmu. Kalau Anabulmu kebanyakan makan coklat, segera bawa ke dokter hewan. Anjing terlatih memang akan mematuhi perintahmu, tapi ia tetap bisa menggigitmu. Pemicunya karena faktor emosi. Semisal, anjingmu ketakutan dan kamu malah mengajaknya menemui orang-orang baru. Sebetulnya emosi ini sudah terpendam lama dan kemudian si Haley jadi hilang kendali. Jadi saat ada orang baru yang mulai mengelusnya, ia akan ngamuk secara tiba-tiba. Mungkin Anabulmu merasa perlu mempertahankan dirinya saat berusaha melindungi dan menjagamu, ia juga akan menggigit orang asing. Atau bisa juga karena ia merasa terintimidasi. Saat kamu masuk rumah dengan kedua anjingmu, salah satunya menunggumu di kasur. Pembawaannya tenang dan sesekali ekornya bergoyang-goyang. Anjing satunya berlarian menuju pintu. Dengan nafas tersengah-sengah, ia melompat dan menggerakkan tubuhnya sambil memutarimu. Perilaku ini gak serta-merta menunjukkan kalau si Anabul sangat menyayangimu. Ia cuma belum begitu terlatih aja. Goyangan ekor gak selalu menunjukkan perasaan senang. Coba deh amati ekornya, agar kamu lebih memahami perasaannya. Kalau ekornya terangkat tinggi, tapi gak bergerak, berarti si Anabul sedang waspada dan memperlihatkan kewibawaannya. Kalau ekornya terangkat, tapi mulai gerak-gerak, berarti ia tetap waspada, tapi mulai senang. Meski masih memperlihatkan sisi garangnya, moodnya mulai positif. Kalau ekornya terselip di antara kedua kaki belakangnya, berarti anjingmu sedang ketakutan. Atau mungkin di dekatnya ada anjing lain yang lebih garang. Kalau ekornya lurus dan memanjang, berarti si Anabul sedang menangkap informasi baru dengan mengendus-ngendus lingkungan baru. Tapi reaksinya tetap netral. Kalau anjingmu menggerakkan ekornya secara cepat, artinya ia sedang merasa senang. Makin cepat gerakan ekornya, makin meluap-luap juga rasa senangnya. Gerakan pelan menunjukkan kalau anjingmu sedang cemas. Hal ini bisa disebabkan oleh anjing lain maupun manusia. Tapi gimana ya kalau seluruh tubuhnya bergoyang-goyang? Pinggulnya juga ikut gerak tuh. Berarti anjingmu sedang mencoba ramah. Anabulmu bisa memperlihatkan gerakan seperti ini saat melihat teman baiknya di seberang bangunan. Yang paling nyeremin sih, saat ekornya bergerak vertikal secara cepat, ia bisa sangat garang ke anjing lain. Misalnya, saat mempertahankan wilayah kekuasaannya. Mending segera menjauh deh. Nah, kalau ekor anjingmu bergoyang ke kanan, artinya ia sedang relax. Tapi kalau goyangannya ke kiri, artinya anak bulmu lagi stres.